...yang sebesar-besarnya kepada semua member, anggota APBBI Surabaya. Tanda tangan MOU itu menunjukkan adanya kebersamaan semua yang ada di pemerintah kota Surabaya. Semua lingkungan kota Surabaya. Investor yang masuk di kota Surabaya, ini hidup ini indah ketika kita berbagi. Bayangkan kalau hidup ini kita tidak pernah berbagi, maka tidak mungkin kita hidup di dunia ini sendiri. Ini ditunjukkan oleh seluruh pengelolaan mal yang ada di kota Surabaya yang 32 sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk salam. Saya tidak ingin lagi melihat ketika ada mall yang izin lingkungannya atau ipalnya belum selesai. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, zaman saya memimpin jangan sekali-sekali perizinan itu rumit. Kalau perizinan rumit, insya Allah jalan dengan WA saya, kepala jenisnya langsung saya ganti. Karena saya tidak ingin investasi masuk di Surabaya, urut masalah pun saya tidak mau. Dibantu betul untuk seluruh jajaran yang ada di kota Surabaya. Alhamdulillah, Ketua APBBI Jawa Timur, Pak Sotandi, menindaklanjuti pertemuan kita yang dilakukan di pemerintah kota. Hari ini kita melakukan MOU. Di dalam MOU itu adalah terkait penggunaan produksi dalam negeri, penggunaan tenaga kerja, juga pengentasan pemiskinan, itu kita lakukan bersama. Karena insya Allah, dari semua yang tadi saya sebutkan, maka ada peran pengusaha mal ada di sana. Dan itu dituangkan dalam MOU. Alhamdulillah, matur muhun betul kepada Pak Sotandi, Ketua APBBI Jawa Timur, dan seluruh pemimpin pengusaha mal di kota Surabaya. Karena inilah sejatinya bahwa Surabaya mulai bergerak. Surabaya bergerak, saya katakan Surabaya bergerak. Bergerak karena apa? Bergerak karena semua pihak yang ada di kota Surabaya bergerak untuk melakukan pembangunan di kota Surabaya. Baik pembangunan sumber daya manusianya, maupun pembangunan infrastruktur. Patut luar sekali lagi untuk seluruh usaha mal di kota Surabaya. Ada pada tempatan UMKM di tempatnya mall. Ada mereka menjadi orang tuasun. Ada penggunaan-penggunaan produk segala negeri yang kita paparkan di mall. Jadi banyak hal ada di dalam MOU itu. Yang kita akan lakukan setelah ini pendataan. Apa yang dilakukan nanti menjadi orang tuasun mall ini orang tuasun yang mana. Apakah stunting, apakah kemiskinan, apakah nanti permakanan. Itu akan dilakukan oleh mall. Juga terkait dengan pembinaan-pembinaan yang dilakukan terhadap UMKM. Jadi UMKM juga bergerak di mall itu sendiri. Akan dipindah oleh pengusaha mal yang ada MOU itu dengan kita tadi. Jadi ini banyak ya UMKM. Contoh seperti sekarang pasar turis saja. Yang setahunnya diberikan satu tahun gratis itu isinya hampir seribu yang diisikan oleh UMKM semuanya. UMKMnya kota Surabaya. Jadi diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya untuk mengisi UMKMnya. Ini yang salah satunya itu. Yang lainnya sudah ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Ketua APUBI dan pengusaha mal di Surabaya. Kenapa? Iya lah. Jadi UMKM yang ada kita lakukan seleksi. Bukan seleksi ya dipurasi ya. Nanti kita baru lakukan masuk. Yang lainnya yang tidak lulus kurasi maka kita akan latih kembali untuk bisa masuk dengan untuk yang ada di mall-mall ini. Terima kasih telah menonton!